Intro Welcome back to my channel guys Langkah pemecatan akan diambil Satgas tim nasional Indonesia Apabila Sinta Yong Tidak memenuhi panggilan PSSI Untuk mati squadnya di Indonesia Namun sebelum kita membahas Berita kali ini lebih jauh guys Jangan lupa untuk terlebih dulu Klik like dan subscribe channel kami ya Supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru Seperti sepak bulatan air Khususnya tentang tim nasional Indonesia Dan Liga 1 Indonesia 2020 Ya langkah pemecatan Akan diambil oleh Satgas tim nasional Indonesia Apabila Sinta Yong Tidak memenuhi panggilan PSSI Untuk melatih squadnya di Indonesia Ketua Satuan Tugas tim nasional Indonesia Syarif Bastaman Mengatakan kepada media Jika salah satu tugas Satgas adalah Bekerja sama dengan Direktur PSSI Untuk mengavaluasi kinerja berlatih Tim nasional Indonesia dan juga pemain Misalnya kontraksi Tayong Di tim nasional Indonesia Wajar tidak pelatih datang ke sini Menolak gara-gara Covid-19 Dia memaksa kami untuk berlatih di Korea Ucap Syarif Bastaman Menanggapi kelukesan Sinta Yong di media Korea Selatan Soal ketidaknyamanannya di PSSI Syarif mengaku marah Saya tidak suka Dia ini malah mencari simpati di publik Dia politisi atau pelatih Kok malah bermain politik seolah-olah Di tolimi Kalau dia tidak datang Harus kami evaluasi Mungkin dipecat Sejauh apapun dia sudah terikat kontrak Kami minta minggu depan dia datang ke Jakarta Kami lihat minggu depan datang atau tidak dia Ada kemungkinan dia diputus kontraknya Karena tidak memenuhi kewajiban Tersyata sudah ada 3 bulan dia magir Walaupun mungkin 2 bulan pertama Karena ada alasan yang masuk akal Tegas Syarif Bastaman Nah, kedatangan Sinta Yong ke Indonesia sendiri Nantinya untuk duduk bersama dengan PSSI Menyemakati program pelatihan Untuk tim nasional Indonesia Jika Sinta Yong tetap menolak data PSSI akan menggunakan jasa pelatih lokal Untuk menangani tim nasi Indonesia 3 nama pelatih lokal Digadang-gadang bakal menjadi pengganti Sinta Yong Untuk menangani tim nasi Indonesia Mereka tidak lain adalah Indra Syafri Pari Usaini Dan Bumasakti Nanti bisa dibicarakan Akan kami lihat Tapi dia Indra Syafri Sekarang Direktur Teknik Kalau dia menjadi pelatih kepala Apa bisa merangkap atau tidak Saya tidak tahu Pari Usaini kenapa tidak Tidak masalah Saya orangnya tidak personal Yang penting memenuhi kriteria dan kewajiban saja Saya kira anak-anak sudah kenal lama dengan Kutsu Pakri Tim keperhatian kita juga tidak jelek Tegas Syarif Bastaman Oke guys menelit dari keadaan dan situasi yang ada saat ini Nama Pakri Usaini jelas menjadi nama yang paling potensial membesuk tim nasi senior Pasalnya Indra Syafri saat ini sudah menjadi Direktur Teknik Sedangkan Kuts Bima sudah pernah gagal membesuk tim senior Nah kini saatnya admin bertanya-tanya kepada kalian guys Apakah kalian setuju Jika Pakri Usaini menjadi pelatih tim nasi Indonesia Usai Sintayung dipecat nanti Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya Terima kasih telah menonton